Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Usia berapa sekarang? 91. Masih suka baca buku? Ya, mesti dong baca buku. Dan apalagi dengan teknologi digital, kita bisa masuk perpustakaan di seluruh dunia. Jadi, Masya Allah, hebat sekali. Kesempatan untuk menggali buku di luar negeri. Di zaman Belanda, saya menikmati pendidikan yang baik, guru yang baik. Guru itu, kalau sudah pada jam terakhir, dia membaca cerita tentang Robinson Crusoe, macam-macam. Lalu, pada saat puncahnya dia berhenti. Dia bilang, kemudian kalian baca. Jadi, bisa bayangkan, dia bangkitkan minat, berhenti, layak. Kita cari bukunya. Jadi, di Belanda itu kuat di dalam baca dan kemudian mengajar kita supaya terus-menerus melihat alam. Malah, maka hari Sabtu diajak ke hutan. Kita bertamasya, ya bukan tamasya, jalan-jalan ke hutan dan diteritakan. Peranan pacet, peranan beruk, mengapa beruk tubuh bunyi, beruk tubuh bunyi berarti sedang lapar dan sebagainya. Jadi, membaca dan kenal alam. Jadi, bayangkan ya, saya kulit coklat tadi, teman-teman saya orang kulit putih semua. Dan kita akrab, pokoknya teman-teman sehingga kita punya kumpulan, berkumpul, olahraga sama. Maka dalam pertandingan, waktu itu kasti namanya, main kasti itu. Kasti itu di Banjarmasin. Di dalam habis bertanding kasti itu, nah kita menang, maka kita rombongannya menang. Ini semua diundang masuk ke dalam, ada namanya di pinggir sungai Barito di Banjarmasin, Sosite de Kapel. Di Sosite de Kapel itu adalah tempat para orang kulit putih, Belanda macam-macam, menikmati pemandangan sungai Barito, minuman sore, malam hari dan sebagainya. Pokoknya rileks, bersantai. Semua masuk ke dalam itu. Saya ditahan, saya ditahan, teman-teman bilang, ini teman kami masuk. Tidak boleh, boleh yang menahan di pintu itu. Mengapa, kata teman-teman, ada papan pengumuman. Papan pengumuman itu berkata, verboden to come for honden and inlanders. Artinya dalam bahasa Indonesia, dilarang masuk untuk anjing dan pribumi. Lata, apa itu inlander? Kulitmu, kulitmu lain dari kulitmu temanmu. Memang lain, saya coklat, saya ada putih. Jadi, tidak boleh. Maksudnya, tidak boleh. Sudahlah, saya bilang, kalian masuk. Saya pulang. Pulang di rumah, saya tanya, mengapa kulit ini tidak boleh masuk? Ayak saya secara bijaksana baru menerangkan. Kita ini adalah dijajah. Tapi, ayak saya berkata, selamat menikmati. Tampar, tidak boleh marah. Kamu mesti tahan itu. Jadi, ditempel, ditampar gitu, kamu mesti tahan. Dijemur di panas matahari, harus tahan. Dan ketika perut lapar, dan kita mengadu, kita lapar, sederhana saja pendidikan Jepang itu. Ini pacul, ini kamu punya otot, ini tanah, ini perut berisi pupuk, tanah, pupuk, pacul, kerja. Jadi, swasembada pangan. Bayangkan, pada siang, saya di asrama, makanan, Masya Allah. Pokoknya, jam 11 sudah, sudah lapar sekali. Tapi, setelah makan siang, jam 1, disuruh, diajak menanam sendiri, tanaman pangan sendiri, dengan pacul. Dan, pupuk itu dari mana? Kotoran manusia. Jadi, safety tank, safety tank di rumah, di sepanjang jalan, kita gali. Taruh kapur, gali, pakai, tidak menjadi pupuk. Sehingga, ubi kita besar sekali. Pokoknya, Jepang mengajar kita, kau ada soal, pecahkan dengan kekatanganmu, otakmu, perutmu sendiri. Mandirian, diajarkan. Jadi, Belanda mengajar saya, membaca, mengenikmati membaca, dan alam. Jepang mengajar saya, mandiri. Tidak boleh, meminta. Pokoknya, kau pecahkan soalmu, sendiri. Nah, ini saya lihat, baik sekali, itu mendidik, sehingga, kita menjadi orang yang tidak lekas, menyerah, tidak lekas, apa itu ya, mengadu, tapi pokoknya, ada soal, pecahkan sendiri, dengan kemampuanmu sendiri. saya sebetulnya yang pertama kali dalam pemerintahan itu, Wakil Ketua Bapenas bersama Pak Bijoyo. Waktu Wakil Ketua Bapenas, saya ditugaskan persoalan proyek-proyek. Jadi, Deputi Urusan Pembangunan Proyek. Proyek itu adalah infrastruktur, jalan, jalan, irikasi, macam-macam. Maka, karena memahami masalah infrastruktur, Pak Harto minta saya menjadi Menteri Perhubungan, di tahun 73, sampai 78 tersebut. Di sana, Bung, ya, Masya Allah, bayangkan ketika itu, jalan tidak ada, telekomunikasi, tidak ada pesawat terbang, tidak ada Garuda, tidak ada pesawat, dan sebagainya. Sedara dalam Menteri Perhubungan, bikin ciptakan, supaya saya sebagai Presiden, dapat berkomunikasi, berhubungan, dari Sabang, Jakarta, Merauke. Belum, itu tugasmu. Jadi, gimana ya? Nah, saya punya teman-teman di Dirjan, dan kita berbincang, di mana kita mulai. Ini Presiden, negara kesatuan, ribuan pulau, di mana kita mulai. Nah, datang ada Pak Suarjono, beliau itu dari Dirjan Telekom, membawa Direktur, Willy Munandar, dari Direktur Telekomunikasi, seorang ilmuwan, macam-macam. Yang saya tertarik adalah, mereka membawa senter, senter lampu. ini ada, kita punya peta. Jadi, kata mereka, kalau kita mau membangun, laut makan waktu. Darat, tidak bisa, mobil jalan. Penerbangan, belum ada landasan. Jadi, apa? Lantas, teman itu, dia angkat senter lampu, dia taruh lampu, dia senter di atas peta Indonesia, maka tersorot di sini, hanya Jawa, tapi dia miringkan. Dia miring gitu, cahaya lampu mencakup seluruh Indonesia. Wah, apa artinya? Saya tanya. Dia seorang ilmuwan, dia bilang, ini adalah satelit. Dia bilang, dan ini Indonesia bisa dicakup dengan satelit. saya tidak mengerti waktu itu. Pergi kita, Pak Wadis Suarjano, Dirjen Telekom, Pirum Telekom, menghadap Pak Harto. Pak Harto, ada usul, iaitu, satelit, sistem komunikasi, satelit domestik, ini, lalu Pak Juarjano dijelaskan, dia bilang, beliau tanya, di mana ini pernah dijalankan? Tidak ada, Pak. Masya Allah. Diam semua ya. Apa jaminan bisa berhasil? Tidak ada jaminan, karena tidak ada di dunia. Diam semua. Apa ada alternatif lain? Ada kabel laut, ada ini, tapi makan waktu, Pak. Beliau diam. kita punya proposal, tak, dia bilang, Bismillah, saya setuju, Cibret. Bang. Jadi, beliau mengambil keputusan, diambil suatu keputusan, tentang hal yang dunia, tak pernah melakukan. Keringat dingin saya turut diri, andai kata gagal, yang kita bangun. Bagaimana? gitu. Maka, disiapkan macam-macam. Tapi, bang ya, keringat dingin kita ini, terus keluar. Sebab, tak ada pengalaman, kalau gagal, gimana? Dan sebagainya. Maka, pada tahun, tahun 70-an itu, saya, waktu akan diluncurkan, di Texas itu, saya, ke, Cibilong, yaitu sentrum dari, pusat Indonesia, berhubungan, dengan di Texas itu. terima kasih. 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 terima kasih.